HP Android ini sedang saya gunakan sebagai monitor kedua alias monitor tambahan untuk laptop. Bukan cuma laptop dan PC aja, HP ini juga bisa digunakan sebagai layar untuk game konsol seperti PS3, PS4, PS5, Nintendo Switch, dan lain sebagainya. Pengen tau caranya? Tonton video ini sampai selesai. Halo guys, balik lagi di channel KD Gadget. Di video kali ini saya mau ngasih tau bagaimana cara mengubah HP menjadi monitor. Nah monitornya ini bisa kita gunakan untuk macem-macem, bisa untuk laptop, PC, kemudian PS, Nintendo Switch, Raspberry Pi, Setup Box TV Digital, dan lain sebagainya. Intinya semua gadget yang menggunakan output HDMI itu bisa kita gunakan. Nah sebelum kita lanjut ke tutorialnya, saya mau ngasih tau dulu bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengubah HP menjadi monitor. Pertama kita butuh HP Android. Untuk HP-nya ini bebas, semua jenis HP Android bisa kita gunakan. Jadi kalian bisa pakai HP Samsung, Xiaomi, Oppo, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kalian mau pakai HP kentang pun bisa. Kemudian kita butuh adapter OTG sesuai dengan HP-nya. Jadi kalau HP-nya micro USB, OTG-nya juga micro USB. Kalau HP-nya Type-C, OTG-nya juga Type-C. Kemudian kita butuh HDMI Capture Card. Kalian bisa gunakan Capture Card yang harganya mahal kayak Elgato atau EasyCap. Atau kalian juga bisa gunakan Capture Card yang harganya di bawah Rp100.000. Contohnya di sini saya gunakan Capture Card tanpa merek yang harganya cuma Rp70.000-an aja. Dengan HDMI Capture Card inilah kita bisa mengubah HP menjadi monitor. Kemudian kita juga butuh kabel HDMI. Ini kabel HDMI biasa yang harganya cuma Rp10.000-an. Lalu saya juga akan gunakan USB Hub. USB Hub ini sifatnya nggak wajib, jadi kalian bebas mau pakai atau nggak, nggak masalah. Semua alat yang saya sebutkan tadi bisa kalian cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Oke, kita langsung praktek aja. Pertama, di HP kita install aplikasi namanya USB Camera. Aplikasi ini bisa didownload di Google Play Store. Link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini. Aplikasi ini ada dua jenis, yang versi gratis dan yang versi bayar. Untuk yang versi gratis ada iklannya dan iklannya ini lumayan mengganggu. Jadi saya lebih merekomendasikan yang versi Pro. Tapi kalau kalian mau nyobain dulu yang versi gratis juga nggak masalah. Kemudian kita pasang OTG adapternya ke HP. Lalu kita colokin HDMI Capture Card-nya ke OTG. Aplikasi USB Camera yang sudah diinstal akan langsung mendeteksi Capture Card-nya. Kita pilih OK untuk membuka aplikasi USB Camera. Kemudian kabel HDMI yang dari PC atau laptop kita colokkan ke HDMI Capture Card. Kalau misalkan tampilannya nggak muncul, coba cabut OTG-nya kemudian pasang lagi. Lalu pilih OK lagi. Nah, bisa dilihat tampilan laptopnya muncul di HP. Tampilan desktopnya ini bisa kita bikin Duplicate atau Extended. Settingannya bisa kita ubah di laptop atau di PC. Setup kayak gini punya kelemahan yaitu kalau kesenggol dikit, OTG atau Capture Card-nya pasti akan disconnect. Solusinya kita bisa gunakan USB Hub supaya colokannya lebih stabil sehingga kalau kesenggol nggak akan disconnect. Oke, kita lanjut tes di PS4. Caranya sama aja, kabel HDMI di PS4 kita hubungkan ke HDMI Capture Card. Kemudian kita hidupkan PS4-nya. Dan bisa dilihat tampilan PS4-nya langsung muncul di HP. Kemudian untuk audionya, audionya itu ada di HP-nya. Jadi untuk gedein dan ngecilin volume bisa langsung di HP-nya. Oke, kita coba tes main game God of War. Game-nya bisa dimainkan dengan baik, nggak ada delay sama sekali. Beda dengan remote play, main game PS4 di HP kayak gini sama sekali nggak ada delay-nya. Soalnya di sini kita gunakan kabel, sedangkan remote play itu menggunakan wireless. Sebetulnya cara ini sama aja kayak kita main PS4 di TV. Cuman bedanya layarnya lebih kecil aja. Go ahead. Sama kayak PS4 Buat kalian yang punya Nintendo Switch Kalian juga bisa main game Nintendo Switch dengan layar HP Contohnya ini saya lagi main Zelda Breath of the Wild di HP Poco X3 Pro Game-nya bisa dimainkan dengan lancar, nggak ada delay sama sekali Basically ini sama kayak kita main Nintendo Switch di TV Oh iya, aplikasi USB kamera ini juga bisa digunakan untuk recording Jadi buat kalian yang pengen merekam gameplay PS3, PS4, PS5, Nintendo Switch Bisa dengan cara ini Hasil rekamannya disimpan di memori HP kita Oke, saya mau nyobain satu alat lagi yaitu Setupbox TV Digital Ini adalah Setupbox Matrix Apple Dimana Setupbox ini punya output HDMI Sehingga bisa kita colokkan ke HDMI Capture Card Jadi dengan Setupbox ini kita bisa nonton TV digital di HP Tanpa pulsa dan tanpa koneksi internet Jadi itu dia tadi cara mengubah HP menjadi monitor HDMI Basically dengan cara ini kita bisa menggunakan layar HP sebagai display Untuk segala macam gadget yang outputnya HDMI Cara ini punya kelebihan yaitu nggak ada delay sama sekali Soalnya disini kita gunakan kabel HDMI bukan wifi Masih banyak lagi tutorial canggih lainnya yang akan saya bagikan di channel YouTube ini Jadi buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu Dan buat kalian yang mau beli alat-alat yang saya sebutkan di video ini Silakan cek link pembeliannya di deskripsi video ini Kalau masih ada yang nggak jelas silakan tulis aja komen di bawah Oke segitu aja video kita kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget Kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.